Tiga kelompok primata yang sering disalahartikan. Gorilla, simpanse, dan monyet. Ketiganya memiliki banyak kesamaan, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan penting. Gorilla adalah kera terbesar di dunia. Mereka memiliki postur tubuh yang tegak, dengan dada yang lebar dan bahu yang menonjol. Gorilla memiliki lengan yang panjang dan kuat, yang mereka gunakan untuk berayun di antara pohon dan berjalan di tanah. Gorilla memiliki wajah yang besar dan lebar, dengan hidung yang lebar dan moncong yang pendek. Gorilla adalah hewan herbivora, dan mereka memakan berbagai macam buah-buahan, sayuran, dan daun. Gorilla hidup dalam kelompok besar yang disebut kawanan. Kawanan gorilla dapat terdiri dari hingga 30 individu, termasuk jantan, betina, dan anak-anak. Gorilla adalah hewan yang tenang dan damai, tetapi mereka juga bisa agresif jika merasa terancam. Simpanse adalah kera besar yang hidup di Afrika. Mereka adalah kerabat terdekat manusia, dan mereka memiliki banyak kesamaan dengan manusia, termasuk ukuran otak dan perilaku sosial. Simpanse memiliki postur tubuh yang tegak, dengan lengan yang panjang dan kaki yang pendek. Simpanse memiliki wajah yang bulat dan hidung yang kecil. Simpanse adalah hewan omnivora, dan mereka memakan berbagai macam buah-buahan, sayuran, hewan kecil, dan serangga. Simpanse hidup dalam kelompok besar yang disebut komunitas. Komunitas simpanse dapat terdiri dari 20 hingga 100 individu, termasuk jantan, betina, dan anak-anak. Simpanse adalah hewan yang cerdas dan sosial, dan mereka sering menggunakan alat dan berkomunikasi satu sama lain. Monyet adalah primata yang hidup di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Mereka memiliki berbagai ukuran dan bentuk, mulai dari monyet kecil yang hidup di pohon hingga monyet besar yang hidup di tanah. Monyet memiliki ekor, yang dapat digunakan untuk memegang, membantu keseimbangan, atau sebagai alat komunikasi. Monyet adalah hewan omnivora, dan mereka memakan berbagai macam buah-buahan, sayuran, hewan kecil, dan serangga. Monyet hidup dalam kelompok besar yang disebut kawanan. Kawanan monyet dapat terdiri dari hingga 50 individu, termasuk jantan, betina, dan anak-anak. Monyet adalah hewan yang cerdas dan sosial, dan mereka sering menggunakan alat dan berkomunikasi satu sama lain. Gorilla, simpanse, dan monyet adalah primata yang beragam, dengan berbagai ukuran, bentuk, dan perilaku. Perbedaan antara ketiganya dapat diamati pada tingkat fisik, perilaku, dan sosial. Terima kasih telah menonton!